bismillahirrahmanirrahim kan dari mereka tuh pada nanya gini ustad saya ngedengerin tapi tiba-tiba mungkin ke mall jadi ingat lagi pulang-pulang jadi ya gitulah jadi dia balik-balik lagi gitu ya ini juga penting karena faktanya banyak orang yang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi maka faktor utama supaya istiqamah adalah menguatkan tauhid ini faktor utamanya karena tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah terutama seperti yang Antum ceritakan tadi tatkala kita kembali terdengar musik tanpa kita sengaja saat-saat seperti ini kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah dan lihat bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Yusuf AS itu luar biasa Nabi Yusuf seorang anak muda belum punya istri digoda oleh seorang wanita cantik jelita pintu-pintu jendela sudah ditutup oleh wanita tersebut wanita itu bukan lagi menggoda bahkan memaksa tanpa malu-malu lagi mengajak dengan terang-terangan untuk melakukan perbuatan keji tersebut tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf AS perhatikan kisahnya Allah sebutkan di surat Yusuf wanita itu berkeinginan kepada Yusuf dan Yusuf hampir saja punya keinginan pun terhadapnya kalau dia tidak melihat tanda dari Rabnya kalau Allah tidak menolong beliau kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebabnya Nabi Yusuf AS ditolong dalam kondisi yang sangat genting tersebut kata Allah kathalika linasrifa anhu su'awal fahsha' innahu min ibadinal mukhlasin demikianlah kami palingkan perbuatan buruk dan keji tersebut dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas yang ikhlas itu artinya apa yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan niatnya hanya karena Allah yaitu dia jauhi syirik besar dan syirik kecil itu artinya orang yang ikhlas tawheed ini kunci utama supaya istiqamah tawheed dan agar tawheed kita kuat bagaimana belajar menuntut ilmu maka ilmu yang paling penting didalami setelah berhijrah adalah ilmu tentang tawheed ini nomor satu yang kedua banyak berdoa jangankan kita jamaah sekalian Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pun diantara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya mukallibal kulu thabbit qalbi ala dinik ya Allah yang memulak-balikan hati kuatkan hatiku di atas agamamu jadi ini penting harus banyak berdoa kepada Allah minta pertolongannya kemudian yang ketiga mesti ada usaha seperti yang kita jelaskan tadi bagaimana Ibn Umar ketika mendengarkan seruling beliau berusaha menutup telinga menjauhi inna bna Umar radiyallahu ta'ala anhumma sami'a mizmaran sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumma pernah mendengarkan seruling ditiup maka beliau segera meletakkan dua jarinya ke dua telinganya dan beliau menjauh dari jalan lalu beliau berkata kepada aku yaitu kepada nafi apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu aku jawab tidak barulah beliau melepaskan dua jarinya dari dua telinganya lalu beliau berkata aku pernah bersama Nabi Muhammad lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi dalam hadith ini Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau tidak sengaja kita mendengarkan maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya untuk menutup telinga atau menjauhi sumber suara ini yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan hadith ini juga menunjukkan bahwa alat musik sudah ada di masa Rasulullah s.a.w. jadi tidak seperti kata sebagian orang musik belum ada di zaman Nabi s.a.w. jadi tidak mungkin dikatakan haram hadith ini dan hadith sebelumnya menunjukkan alat musik itu sudah ada di zaman Rasulullah s.a.w. jadi jangan kita coba-coba mendekati harus ada usaha untuk menjauhinya dan Allah berfirman waladina jahadu fina lanah diyanahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami jadi faktor kita diberikan hidayah oleh Allah juga karena kesungguhan kita kata Rasulullah s.a.w. barang siapa berusaha untuk bersabar maka Allah akan menyebarkannya kemudian yang keempat agar kita tetap istiqamah selalu ingat mati selalu ingat mati ingat setelah mati ada pertanggung jawaban setelah mati kita akan memanen perbuatan kita ini harus selalu dihadirkan dalam hati kita Rasulullah s.a.w. mengatakan akfiru min zikrihazimilladzat perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini kemudian yang kelima akhir harus dibatasi pertemanan dengan orang-orang yang masih suka maksiat tersebut berteman boleh tapi jangan dijadikan teman dekat kita tetap berusaha memberi nasihat kepada mereka dan itu bukti cinta yang sebenarnya tapi untuk dijadikan teman dekat teman curhat teman bergaul itu gak boleh lagi jadikan teman bergaul kita teman dekat kita orang-orang salih para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah sebab Rasulullah s.a.w. mengatakan almar'u ala dini khalilih faliyan nudhur ahadukum man yukhalil seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya ini lima yang semoga bisa membantu kita istiqamah setelah berhijrah wallahualam insyaallah wah udah sangat-sangat lengkap banget ya insyaallah mungkin kita cukupkan dulu ya terima kasih atas kedatangan antum jazakumullah khairan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kru sahla tv atas kesempatan yang diberikan kepada kami jazakumullah khairan semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan terima kasih atas